selamat menikmati ini saya biarkan aja gini ya karena ini ada 2 suara yang merekam ini ada screen recordernya dan nanti ada audacity nya oh iya lupa saya audacity nya saya nyalakan dulu sebentar ini hanya saya siapkan aja dulu ya kita siapkan dulu audacity nya sebentar ya oke jangan lupa audacity nya itu settingannya seperti ini ya ini mic nya memang sengaja dimatikan ya nanti kalau di audacity ini mic nya dimatikan kalau settingan mic di audacity ini harus teman teman ambil disini di open sound setting ini step pertama dulu ya di input nya ini kan masih ada nih ini kan masih nyala nih coba kita manage ini kita disable dulu sorry mic nya kita disable coba ya ini kita ini memang ini sudah di disable ya ini teman teman sudah disable ya ini jangan di disable kalau di disable ini nanti gak akan bisa ngerekam screen recording nya ya yang penting tadi di input microphone dari internal nya itu di disable dulu kemudian windows whatsappi nah ininya kita ganti speaker ya speaker internal kalau ini external yang USB ini udah biarkan saja ya ini gak akan bisa gerak-gerak karena memang sudah disable ya apanya mic internal nya oke ini kita minimize nah disini teman teman ambil dulu lah kayak apa PLR PLR nya tuh saya dapat dari sini PLR banyak gitu ya tuh ada sekitar 10.000 ya ambilin salah satu contohnya ini misalnya nah ini nih contohnya ini kayak aroma terapi gitu ya ini kita copy aja semua nanti cuma dihapus yang bagian ini nih ini kita hapus nanti jadi yang tinggalin ini aja judul keywords dan ini artikel nya ya ini oke lah sekarang saya biasanya saya masukin dulu ke blog wordpress saya ini sudah saya posting ya dan teman teman jangan lupa pada saya gunakan browser dari chrome itu harus dipasang dulu namanya aplikasi namanya sorry aplikasi add on tambahan aksesoris namanya read aloud nah disini kita bisa setting saya gunakan setting suara perempuan kita matiin dulu ya kita matiin dulu sorry kita klik sini sorry sorry ini nah saya gunakan ini ya Microsoft British English kalau teman teman gak bisa ini teman teman harus login dulu harus login dulu pakai akun google aja nah ini speednya bisa saat minus satu atau minus dua terserah gitu ya kalau gak gak login nanti akan yang ini yang yang premium gak akan bisa diakses nih teman temannya ini kan ada premium voice yang bisa diakses cuma yang di atas atas yang standar voice gitu ya kalau mau dengerin sih ya kalau kita mau dengerin udah tinggal di klik aja nanti dia akan baca sendiri blog aromatherapy myth or reality the origin of aromatherapy can be traced back to prehistoric period in the countries of ancient Egypt far east and china ya seperti itu gitu ya teman teman sekarang kita tes dulu audacity nya ya kita klik klik ini aja start monitoring ya tapi jangan lupa nih ini kalau karena saya ini saya matikan dulu ini ya mikrofon nya kita siapkan dulu read loud nya ya ini kita klik kita kita dengerin ya saya rekam langsung can be traced back to prehistoric period in the countries of ancient Egypt far east and china various parts of specific plants extracted by distillation and applied along with diluters udah ya tadi udah saya saya stop aja karena ini sebagai percobaan sekarang tinggal kita edit audio ini biar menjadi bagus gitu ya kita ambil sekarang dulu seperti ini ya kita sekarang klik efek terus ke noise reduction ya nah ini kita get noise profile udah kita ctrl A dapet semua efek lagi noise reduction kita oke nah udah selesai sekarang kita tes nih teman teman ya oke ya oke ya seperti itu ini masih dalam seleksi semua ctrl A ya tinggal kita pilih efek graphic EQ pilih bass boost vector preset bass boost kita oke udah lagi efek graphic EQ manage vector preset treble boost kita klik oke nah disini kita limit dulu kita klik efek kita limit pakai limiter klik kita klik oke kan jadi kecil ya grafiknya nah setelah itu teman teman tinggal kasih sedikit reverb efek pakai manage factory preset pakai ini settingan vokal 1 oke nah sekarang kita bisa tes ya saya matiin dulu mic nya oke caranya seperti itu ya tinggal teman teman dari sini tinggal export saja di klik export ke mp3 tinggal kasih nama misalnya narasi ini kita timpa tadi udah ada kita timpa aja kita klik yes nah selesai udah udah sekarang kita tinggal tutup mau di save boleh mau enggak juga gak apa-apa nah dari situ nanti tinggal teman teman masukin aja ke video editor kebetulan saya biasanya menggunakan underserve film mora tinggal disiapkan saja background musiknya transisi transisinya saya pakai cuma 4 transisi gitu ya tinggal ditambah sama video-video yang di mix sama foto-foto yang ada zoom or pan gitu ya tinggal tambahin deh depan kasih intro belakangnya kasih outro dan dikasih call to action kayak klik button atau subscribe channel gitu ya udah selesai di render tinggal teman teman masukkan dan upload ke youtube channelnya jadi idenya sih itu aja semoga aja bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati